Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat untuk semua orang berserta keadaannya di hari minggu, tanggal 29 September tahun 2023. Kita lihat ada saran pesan singkat apa aja serta keadaannya di satu hari minggu ini. Thank you. Sebentar. Oke, The Star. Wah, ini adalah kartu keberuntungan ya. Ya, pemulihan, ada harapan kamu yang akan terwujud, saya lihat, aminkan ya, saya lihat ya. Ada beberapa doa dan harapan kamu ini yang akan terwujud di satu hari minggu ini. Oke, ada harapan kamu juga yang akan tercapai dan di sini juga ya. The Star, ada healing, ada pemulihan bagi yang sakit mungkin aja ya. Akan ada kesembuhan, pemulihan bagi kamu yang sakit hati mungkin aja. You will feel better ya. You will feel better. Nah, kayak gitu, oke. Akan ada kayak semacam healing ya. Hari minggu ini adalah hari yang penuh dengan pencerahan, penuh dengan pemulihan untuk diri kamu. Kalau bisa ya, disarankan untuk diri kamu. Hari minggu ini kan, lebih banyak berbagi, lebih banyak ibaratnya kayak melakukan sedekah kepada orang, ibaratnya kayak seorang wanita yang menumpahkan air ke laut gitu kan. Kalau kamu punya rejeki, jangan lupa untuk berbagi, bersedekah dengan orang. Dalam masalah pekerjaan, mungkin aja ada masalah-masalah yang akan terselesaikan. Bagi kamu yang sedang memiliki masalah di dalam pekerjaan, ini ada solusi yang akan kamu dapatkan di satu hari minggu ini. Oke, ada sebuah resolusi jalan keluar yang akan kamu terima. Dan juga ada penyelesaian masalah di dalam pekerjaan kamu tersebut. Sehingga kamu ini tidak perlu bingung-bingung lagi. Kayak semacam jalan keluar gitu lah ya. Dan kamu disuruh kan, ya, sharing dengan orang. Kalau misalnya kamu memiliki masalah, sharing lah dengan orang. Jangan diam-diam aja, berbagi ya. Oke, barangkali aja orang bisa memberikan solusi kepada diri kamu atau kayak gimana kan. Dan dalam masalah keuangan kamu, wah ini mantep banget. Ini akan ada pemulihan uang ya, pemulihan keuangan. Yang kamu yang sedang memiliki masalah krisis. Di dalam masalah keuangan, ini akan ada pemulihan di satu hari minggu ini kan. Ada doa-doa kamu yang akan terjawab, saya lihat. Mungkin aja, kamu akan mendapatkan bantuan kek. Atau kayak gimana kek. The Star, ada harapan kamu yang akan terkabul. Ada uang, ada rejeki datang kepada diri kamu. Dan itu kayaknya rejeki nomplok ya, saya lihat ya. Tiba-tiba datang kepada diri kamu, tanpa kamu sadari. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari doa kamu tersebut ya. Dan kamu disuruh, kalau misalnya kamu memiliki rejeki, jangan lupa bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Dan ingat, menumpahkan air ke laut, simbol berbagi ya. Cobalah bersedekah kepada orang ya. Disarankan kayak gitu, karena orang yang pelit. Biasanya rejekinya itu kan, udah dapat seret lagi, kayak gitu. Diambil kembali oleh Tuhan. Dan, untuk asmara percintaan yang single, saya lihat. Ini kamu yang membutuhkan jodoh, akan datang. Sesosok orang yang seperti kamu ekspektasikan, yang seperti kamu harap-harapkan. Kayak gitu ya. Oke, dan kamu disarankan. Ya, jangan lupa banyak berdoa juga kepada Tuhan. Dan, cobalah untuk berinteraksi dengan si orang tersebut. Jangan diam-diam aja. Kayak gitu ya. Oke. Coba untuk membuat sebuah respon dengan si orang tersebut. Jangan main jinak-jinak merpati. Karena, zaman sekarang, orang yang main jinak-jinak merpati, ujung-ujungnya apa? Ditinggalkan beneran. Kayak gitu. Tapi juga ada tendensi, bagi yang single, ada orang masa lalu, ada mantan kamu yang akan menghubungi diri kamu. Pengen rekonsiliasi dengan diri kamu. Ya, the star di sini ya. Keputusan ada di tangan kamu sendiri, ya. Bukan berada di tangan orang. Dan kalau misalnya, bagi kamu asmara yang berpasangan, satu hari ini ya, mungkin aja ya, akan ada hubungan yang langgeng, harmonis, antara kamu dengan pasangan kamu tersebut. Ada harapan-harapan yang indah dari diri kamu bersama dengan pasangan kamu ini yang akan terwujud. Mungkin aja satu hari ini bisa lebih romantis, bisa lebih saling terbuka atau kayak gimana. Ya, disarankan. Perbanyak waktu, quality time together. Waktu bersama, ya. Oke, jangan memikirkan diri sendiri aja. Kayak gitu ya. Thank you ya.